Nah ini beberapa tips trading dengan pola head and shoulder ini Pola ini terkonfirmasi ketika terbentuk dua titik menyerupai bahu atau pundak Yang kalau misalnya digambar itu nomor 1 dan juga nomor 5 ya Kelihatan ya walaupun gak ada kecil Ada left shoulder, bahu kiri Dan yang nomor 5 itu right shoulder, bahu kanan Kemudian ada satu titik yang lebih tinggi Seperti kepala ya Yang head itu nomor 3 pada grafik pasar Kemudian kalau misalnya kalian lihat nih Sudah muncul yang seperti ini Nah boleh lah kalian coba tarik garis neckline Yang menghubungkan turunan atau harga terendah Dari bahu kiri ke bahu kanan ya pada grafik Nah disitu akan terlihat pola ini membentuk head and shoulder Dan jika ini sudah muncul Maka akan ada pola reversal bearish ya Dan ini menandakan sebuah ujung dari sebuah uptrend Konfirmasinya adalah ketika harga menembus garis neckline Nah jika pola ini sudah kita konfirmasi ini Sudah valid Maka harga cenderung akan bergerak turun terus nih Jauh dari jarak headnya ke neckline Pada gambar ini dia presentasikan dengan panah merah ya Jadi bisa menjadi target tipsnya kalian Terima kasih telah menonton